Pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengungkap ada empat tantangan kebijakan luar negeri yang mencakup geopolitik hingga demokrasi. Hal ini disampaikan Anies dalam satu rangkaian kegiatan yang dihadirinya kemarin. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan gagasan dan visi-misinya terkait kebijakan luar negeri di Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Anies menekankan ada empat tantangan yang dihadapi Indonesia, yakni tantangan geopolitik, ekonomi, krisis iklim, dan tantangan demokrasi. Pertama adalah geopolitik yang bergeser dari punipolar ke multipolar. Ini multiple great powers yang sekarang kita saksikan. Lalu epicentrum. Geopolitik ini beralih dari transatlantik ke Asia. Dan dulu kita bicara tentang Amerika Soviet, sekarang kita berbicara tentang Amerika China. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita menyaksikan pergerakan arus modal dari negara berkembang ke negara maju karena perubahan suku bunga dari the Fed. Dan kita menyaksikan disrupsi produksi terkait dengan teknologi yang berdampak kepada geopolitik. Kita memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraine hampir 30 persen, pupuk pada Rusia 15 persen. Dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Yang ketiga yang saya rasa paling mendasar dan paling berdampak adalah lingkungan hidup. Ada ketidakadilan iklim di sini. 12 persen penduduk dunia berada di negara maju memproduksi lebih dari 50 persen emisi karbon dunia. Tapi dampak dari greenhouse gas emission itu dilakukan, dirasakan seluruh dunia khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Di Indonesia kita merasakan ketika terjadi pergeseran, kita menyebutnya bukan climate change, tapi climate crisis. Ini yang paling merasakan justru yang paling bawah. Ketika kemarin merasakan ada heat wave di Jakarta dan Indonesia, bagi yang mampu tinggal nyalain AC, nyaman. Tapi bagi yang tidak, itu luar biasa dampaknya. Nah yang tidak kalah penting keempat, soal demokrasi. Kita menyaksikan bahwa terjadi democratic backsliding seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bergerak ke arah non-demokrasi, mau dibilang otoriter belum nampak, lalu juga bergerak ke arah less good governance, tapi mau dibilang korup juga belum. Tapi jelas kita tidak lagi berada dalam track democratic consolidation, good governance, itu seperti tema yang dulu populer, hari ini menurun. Dan ini bahagian yang dialami di beberapa negara, ini terjadi kemungkinan dunia. Nah, ini adalah contoh-contoh empat tantangan yang menurut kami penting untuk kita bahas bersama. Saya akan lompat saja kepada pentingnya Indonesia ke depan. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.